Ini yang luar biasa lah bahwa kita dianggap sebagai mitra yang berhasil melaksana tugas Artinya dari tahun ke tahun kita masih dipercaya Dan tentunya kita selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan pada teman-teman Sehingga kita bisa men-support target-target yang diemukan oleh pemerintah Untuk meningkatkan jumlah patent Dan menyadarkan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh para peneliti Harusnya dosen harus dilindungi biar menjadi aset yang bernilai tinggi Kalau untuk di ITN sendiri dibawa ke pemerintah Pak Kustamar Paten ini menjadi prioritas seperti apa nih Pak? Di ITN itu kan visinya tentang teknologi terapan Otomatis produk-produk berupa alat itu menjadi hal yang utama Ujungnya kita harapkan dilindungi patent Menjadi hal yang berlesensi Artinya kalau sampai di produk masal Ada royalty yang bisa masuk ke pribadinya dosen, ke ITN Dan saya ingin menghapus bahwa dosen itu tidak boleh kaya Enggak, di ITN dosen itu harus kaya Caranya bagaimana? Ini kan seteraan, salah satunya malah dipatenin tadi Dengan demikian dosen menjadi profesi yang didamkan Dengan demikian banyak yang bersesai menjadi dosen Artinya kita bisa mendapatkan dosen yang profali Pak untuk karya mahasiswa sendiri Pak di ITN Apa juga sudah sampai patent juga Pak? Kita harapkan ke sana Jadi mulai dari penelitian dosen Ditindaklanjuti penelitiannya mahasiswa Karya mahasiswa itu dimunculkan dari visinya ITN Sehingga konkretnya dari visinya ITN Diturunkan ke visinya lembaga penelitian pengabdian masyarakat Dosen membuat seperti itu juga Tugas akhirnya mahasiswa juga merujuk ke sana Semuanya hasil penelitian akan mengarahnya ke patent Dan arahnya, warnanya sesuai visinya ITN Pak, untuk merangsang patent ini semakin banyak dari ITN? Apa yang itu? Di ITN pembiayaan patent dari kampus Mahasiswa tidak biaya, dosen tidak biaya Kita biaya semuanya Hmm 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 Hmm